Pendekar patung emas jelit 14. 1. Kemana musuh setelah kalah? Baru saja dia berbicara sampai di situ mendada anjing langit Kongsan Ye Au berdiri jauh di hadapannya membuka mulut. Wipo Chu ujarnya sembari tertawa kita pun lebih baik main-main sebentar. Sembari berkata mereka suami-istri berdua sudah menggeserkan langkah kakinya berjalan menuju ke arah Wichitu serta Hang Pukian Pek. Kiranya mereka suami-istri berdua sudah melihat kalau keempat malaikat iblis mereka lama-kelamaan akan tidak sanggup melawan Tideng lagi, ditambah lagi ketika memandang ke arah wajah Wichitu serta Hang Pukian Pek secara samar-samar sudah perlihatkan senyuman gembiranya, Mereka segera tahu kalau urusan sedikit tidak beres, karenanya mereka berdua tidak ingin bertanding secara satu persatu lagi, sebaliknya menghendaki Wichitu serta Hang Pukian Pek pun ikut bergebrak secara bersama-sama. Semua gerak-gerik mereka berdua ini bukan lain adalah pendapat dari si Rase Bumi Bun Jin Cui, di dalam anggapannya jika mereka suami-istri berdua sudah bergebrak melawan Wichitu serta Hang Pukian Pek maka kedua belas orang malaikat iblis lainnya pun bisa menggunakan kesempatan ini untuk turun tangan bersama-sama mengerubuti diri Tideng. Dengan gerakan serempak ini sekalipun Tideng memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi pun akan binasa juga, jikalau Tideng sudah mati maka mereka 18 orang bisa bersama-sama mengerubuti Wichitu serta Wong Pukian Pek sehingga dengan demikian mereka berdua bisa dibinasakan dengan lebih mudah. Begitu Wichitu dengar si anjing langit Kong San Ye Au menantang untuk bergebrak, dengan disertai tertawanya yang amat nyaring, sahutnya. Bagus sekali, seharusnya kita pun tidak boleh menganggur. Selesai berkata bersama-sama dengan Ha Wong Pukian Pek mereka berdua bersama-sama maju ke depan menyambut kedatangan musuh-musuhnya. Tideng yang melihat dari pihak Wichitu pun sudah siap-siap untuk turun tangan, cepat-cepat dia memperkencang serangannya, dia tidak ingin main petak-petakan dengan keempat orang malaikat iblis itu lagi karenanya dengan mengerahkan ilmu yang sebenarnya dia mulai melancarkan serangan gencar ke arah musuh-musuhnya, terlihat pedang di tangannya secara mendadak berkelebat menyambar tubuh keempat orang itu. Serangan ini dilancarkan dengan kecepatan yang luar biasa, segera terdengarlah suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang dan mengema di seluruh penjuru. Pertama-tama si malaikat iblis yang bersenyatakan Trisula menerima bagiannya terlebih dulu, sebuah lengan kanannya sudah putus tersambar pedang dari Tideng. Belum selesai jeritan ngeri yang pertama berhenti, si malaikat iblis yang menggunakan Toya sebagai senyatanya sudah menjerit ngeri, akibat yang diterimanya jauh lebih menyeramkan lagi, sepasang kakinya sudah tertabas putus sedang tubuhnya dengan kalapnya sedang bergulung-gulung di atas tanah sembari menjerit-jerit. Kedua orang malaikat iblis yang bersenyatakan pedang serta golok begitu melihat kedasyatan dari Tideng bahkan hanya di dalam satu gebrakan sudah berhasil melukai kedua orang kawannya. Tanpa terasa sudah menjerit kaget nyali mereka menjadi pecah dengan tergesa-gesa mereka melarikan diri mundur ke belakang. Tetapi, baru saja sepasang kaki mereka meninggalkan permukaan tanah terlihatlah serentetan sinar pedang berkelebat keempat buah kaki mereka sudah terpisah dari badannya masing-masing dan terjatuh ke atas tanah dari tengah udara. Untuk beberapa saat lamanya itu si malaikat iblis yang bersenyatakan pedang maupun golok siapapun tidak merasa kalau sepasang kaki mereka sudah terbabat putus, tubuhnya dengan cepatnya melayang sejauh enam tujuh kaki jauhnya kemudian baru melayang turun ke atas permukaan tanah. Pada saat itulah mereka baru merasakan kesakitan yang luar biasa, ketika mereka sadar kalau sepasang kakinya sudah putus barulah mulai menjerit-jerit kesakitan. Si anjing langit rasa bumi yang melihat anak buah mereka menerima bagian yang begitu mengerikan tanpa terasa air muka mereka sudah berubah menjadi pucat pasi, mereka merasa terkejut bercampur gusar sehingga untuk beberapa waktu lamanya sudah melupakan Wichitu serta Wong Pukian Pek yang sudah berjalan mendekat, agaknya mereka sudah dibuat tertegun oleh pemandangan yang mengerikan itu. Yang membuat mereka sangat terkejut adalah sewaktu Tiden melawan keempat orang malaikat iblisnya terang-terangan sudah terdesak di bawah angin bahkan suatu bertempur semakin payah, bagaimana di dalam sekejap metu saja sudah berhasil memperoleh kemenangan, bahkan kemenangan diperoleh dengan begitu mudahnya. Perlahan-lahan si anjing langit Kong San Ye Au menghirup nafas panjang kemudian baru memutar kepalanya memandang ke arah 12 orang malaikat iblis lainnya yang sedang memandang Tiden dengan perasaan amat terperanyat. Cepat kalian berempat turun membantu mereka menghentikan mengalirnya darah teriaknya dengan keras. Dari antara ke-12 orang malaikat iblis itu segera terlihat 4 orang berjalan maju ke depan membantu menotokkan jalan darah dari malaikat iblis yang bersenyatakan pedang serta golok itu, salah satu dari antara mereka sesudah memeriksa keadaan luka dari kawan Mia segera memberi laporan kepada si anjing langit Kong San Ye Au. Lapor pada Tian Chun, keempat orang ini harus segera ditolong. Kalau begitu cepat bawa mereka keluar. Demikianlah keempat orang malaikat iblis itu dengan seorang menggendong seorang kawannya bagaikan kilat cepatnya berlari keluar dari benteng. Ketika Tiden melihat di dalam kalangan kini hanya tinggal 8 orang malaikat iblis saja di dalam hati diam-diam merasa sangat girang. Hei anjing langit rasa bumi, teriak Mia lantang sembelari tertawa nyaring, malaikat-malaikat iblismu terlalu goblok seperti gentong nasi semua, lebih baik kalian berdua saja yang maju sendiri. Perkataannya baru saja diucapkan selesai mendadak ke 8 orang malaikat iblis itu dengan disertai suara bentakan yang amat keras bersama-sama menubruk ke depan. Tetapi bersamaan waktunya pula sesosok bayangan kecil yang amat langsing berkelebat masuk ke dalam kalangan dari arah yang berlawanan menyambut datangnya salah satu malaikat iblis dari kedelapan orang lainnya. Dia bukan lain adalah Wilianian. Tiden yang melihat munculnya pujaan hatinya seketika itu juga semangatnya berkobar kembali, dengan disertai suara bentakan yang amat nyaring pedang pusakannya melancarkan serangan dasyat mengulung ke 7 orang malaikat iblis lainnya. Di dalam sekejap saja suatu pertempuran yang amat sengit berkobar kembali. Sejak kecil Wilianian sudah mendapat didikan yang amat keras di dalam kepandaian silat apalagi di dalam ilmu pedangnya, kini sesudah mengumbar hawa amarahnya temiata menyerupai seekor harimau betina dengan ganasnya mencecer terus pihak musuhnya, hanya di dalam sekejap mati saja dia sudah berhasil memaksa malaikat iblis yang bersenyatakan siang kiam ini terus mundur ke belakang. Wichitu yang melihat putrinya sudah turun tangan dalam hati segera tahu bahwa dia tidak akan dapat dikalahkan oleh seorang malaikat iblis saja karena itu dengan cepat dia cabut keluar pedangnya sendiri kemudian kepada si anjing langit rasa bumi ujarnya sembari rangkap tangannya memberi hormat. Silahkan Saudara Sandara memberi petunjuk. Dalam hati si anjing langit rasa bumi diam-diam merasa berlega hati karena mereka mempunyai dugaan bahwa ketujuh orang malaikat iblis yang mengepung tidens seorang diri tidak akan terkalahkan karena itu dengan mengipas-ngipaskan kipas yang berada di tangannya dia menjawab. Tidak usah terlalu sungkan, silahkan Wipo Chu memberi petunjuk. Dari dalam sakunya si rase bumi bun Jin Chu pun mengambil keluar sebuah angkin berwama kuning yang dalam satu kali sentakan sudah berubah bentuk seperti sekuntum bunga. Wipo Chu, ujar ia kepada Wang Puh Kian Pek sembari tertawa merdu, kita pun harus main-main sebentar. Wang Puh Kian Pek hanya sedikit mengangkuk saja sesudah mencabut keluar pedangnya dia bergeser ke samping lima langkah kemudian baru ujarnya. Silahkan. Demikianlah mereka berempat segera memperkuat kuda-kudanya masing-masing, bagaikan empat ekor jago yang siap bertempur masing-masing saling melotot ke arah pihak musuhnya tanpa berkedip. Perlahan-lahan, langkah kaki masing-masing pihak mulai bergerak dan bergeser, dengan lambat tapi mantap berkali-kali si tengubah gaya serangan yang berbeda-beda, Suasana pertempuran yang amat sengit mencekam keadaan di seluruh kalangan membuat sebuah lapangan latihan silat yang cukup luas itu terasa begitu sumpek dan panas. Hal ini membuat setiap pendekar pedang putih maupun hitam yang berjumlah dua ratusan orang itu merasa amat tegang sekali bahkan terasa sukar untuk bernafas dibuatnya. Pertempuran ini mempunyai sangkut paut yang amat besar terhadap masa depan, masing-masing pihak mempunyai sangkut paut atas mati hidupnya mereka berempat juga mempunyai sangkut paut atas jaya atau runtuhnya benteng pek, kiam po maupun istana tian teh kong. Which itu tidak malu disebut sebagai jagoan pedang yang termashur dalam sepuluh tahun ini, waktu ini walaupun harus menghadapi musuh yang amat tangguh tapi air mukanya masih tetap tenang-tenang saja, seluruh perhatiannya sudah dipusatkan pada ujung pedangnya sedang tenaga murni sudah mulai disalurkan keluar dari pusarnya, kelihatannya perasaan hatinya sudah dilebur menjadi satu dengan pedang yang berada di tangannya itu. Air muka si anjing langit kongsan yaupun kelihatannya tenang-tenang saja hanya perbedaannya walaupun pada wajahnya tersungging senyuman tapi dari sinar matanya jelas mengandung napsunya untuk membunuh. Saat ini Wong Pu Kian Pak bersertasi Rase Bumi Bun Jin Chu pun sedang memusatkan seluruh perhatiannya ke arah pihak musuh, meti mereka berdua saling melotot tidak ada yang mau kalah sedang kakinya bergerak ke samping sedikit demi sedikit, agaknya mereka tidak ada yang mau melancarkan serangan terlebih dahulu. Masing-masing menantikan kesempatan yang baik untuk kirim satu serangan dasyat yang mencabut nyawa pihak musuhnya. Setiap sedetik waktu berlalu suasana terasa semakin menegang sedangkan suasana pembunuhan pun terasa semakin menebal. Mendadak, serem tetan sinar pedang yang amat menyilaukan metu dengan disertai desiran angin serangan yang amat tajam berkelebat dan menyambar ke arah tubuh si Rase Bumi Bun Jin Chu. Serangan itu bukan lain dilakukan oleh Wong Pu Kian Pak sendiri, tubuhnya dengan cepat meloncat ke tengah udara kemudian bagaikan seekor naga yang keluar dari gua dengan cepat menyambar ke arah diri si Rase Bumi Bun Jin Chu. Si Rase Bumi Bun Jin Chu segera membentaknya ring, tubuhnya yang langsing kecil berputar-putar di tengah udara, kaki kirinya dengan kecepatan yang luar biasa disambar ke depan kemudian dengan gaya menubruk meluncur kembali ke bawah, angkin kuning di tangannya dengan disertai sambaran angin yang amat tajam melilit ke arah leher Wong Pu Kian Pak. Angkin yang terbuat dari kain itu semula merupakan barang yang amat lemas tapi sesudah disentakan olehnya seketika itu juga berubah menyerupai sebuah cambuk panjang sehingga mengeluarkan suara peletakan yang amat nyering. Wang Pu Kian Pak yang meiat serangannya gagal tubuhnya cepat-cepat berguling di tengah udara, setelah berhasil menghindarkan diri dari lilitan angkin kuning itu pedang panjangnya cepat-cepat membabat ke samping mengancam angkin kuning yang sedang menyambar ke arahnya itu. Tapi angkin kuning dari si rase bumi Bun Jin Chu ini jauh lebih gesit dan lincah daripada sebuah cambuk panjang, terlihat tangan kanannya menekan ke bawah menarik kembali angkin kuningnya dan tepat berhasil menghindari serangan pedang dari Wang Pu Kian Pak itu, bersamaan pula angkinnya dikebaskan ke samping mengancam sepasang kaki dari Wang Pu Kian Pak. Serangan ini dilakukan amat cepat dan merupakan suatu jurus serangan yang amat indah. Dengan cepat Wang Pu Kian Pak berswip panjang, pedangnya bagaikan kilat cepatnya diputar di sekeliling tubuhnya, tubuhnya berguling ke samping kemudian secara tiba-tiba melancarkan satu tusukan ke arah depan. Seketika itu juga antara mereka berdus terjadilah suatu pertempuran yang amat sengit. Sebaliknya pada saat itu Wichitu beserta si Anying Langit Kong San Yeau tetap dengan tenang tapi mantap bergeser sedikit demi sedikit ke samping mengelilingi kalangan, setiap langkah geseran mereka berdua terasa seperti diganduli oleh barang seberat ribuan kati. Keadaannya amat tegang dan menyeramkan. Lewat lagi beberapa saat lamanya agaknya si Anying Langit Kong San Yeau sudah merasa tidak sabaran lagi mendadak tubuh menubruk ke depan dengan sangat dasyat sekali. Kakinya berdiri melengkung bagaikan busur sedang kipas di tangannya menotok ke arah musuh dengan sambaran mendatar. Penang bagaikan perawan bergerak bagaikan tupai meloncat, hanya di dalam sekejap saja dia sadah menyerang ke hadapan Wichitu. Ujung kaki Wichitu cepat-cepat menutul permukaan tanah, tubuhnya dengan cepat menyingkir ke samping kiri menghindarkan diri dari serangan kipas tersebut tetapi dia tetap tidak melancarkan serangan balasan. Si Anying Langit Kong San Yeau tertawa dingin, jurus serangannya mendadak berubah kipasnya ditekan ke bawah sedang tubuhnya berputar menerobos dari sebelah kanan dengan dasyatnya mengancam jalan darah Chang Bun Hiat pada pinggang kiri Wichitu. Kecepatan perubahan jurus serangannya ini dilakukan begitu cepat laksana sambaran petir. Tubuh Wichitu sekali lagi bergeser ke samping menghindarkan diri dari serangan musuh, ujung pedangnya sedikit diangkat bagaikan naga yang muncul dari dalam air secara tiba-tiba menusuk ke arah leher pihak lawannya. Tusukan ini dilakukan jauh lebih cepat dari serangan pihak musuh. Serangan yang bagus bentak si Anying Langit Kong San Yeau dengan keras kakinya tetap tidak bergerak hanya tubuhnya mendadak berputar dengan menggunakan kipasnya dia menangkis datangnya tusukan tersebut. Plaat pedang dan kipas terbentur menjadi satu sehingga mengeluarkan suara aduan yang amat nyaring, seketika itu juga mereka berdua masing-masing dipaksa mundur dua langkah ke belakang. Dengan mundurnya ini mereka berdua sama-sama tidak mau melepaskan kesempatan yang bagus ini, tidak menanti kakinya berhasil berdiri tegak mendadak si Anying Langit Kong San Yeau sudah menubruk ke depan kembali, kipasnya dibalik secara hebat menotok ke arah lambung Wichitu. Jurus serangannya amat aneh tetapi indah sekali. Wichitu dengan dingin mendengus dengan tergesa gesa tubuhnya menyingkir setengah tindak ke samping, pedangnya ditekan ke bawah dengan menggunakan jurus heteh cisah atau menusuk ikan hiu di dasar laut dia balas menggemcat kipas pihak musuhnya. Si Anying Langit Kong San Yeau yang melihat serangan pertamanya tidak memperoleh hasil serangan kedua segera menyusul datang, kipasnya diputar setengah lingkaran kemudian dibabat ke depan, terlihatlah serentetan sinar putih berkelebat menyapu wajah Wichitu. Kedua orang itu berusaha menggunakan kesempatan baik yang ada untuk merebut kemenangan tapi sesudah bergebrak sebanyak. Dua tiga puluh jurus keadaan masih tetap seperti semula, siapapun tidak ada yang berhasil merebut di atas angin. Waktu itu Tiden berhasil memancing pihak lawannya, sengaja dia perlihatkan sedikit tempat kelemahannya membuat seorang malaikat iblis dengan bersenyatakan golok panjang menyerang dari biakang tubuhnya, pada saat yang bersamaan pula dia putar tubuhnya sedang pedangnya dengan kecepatan yang luar biasa menyambar dan menghajar pihak musuhnya. Aduh! Dengan disertai suara teriakan yang amat keras dan mengerikan si malaikat iblis bersenyatakan golok panjang itu rubuh ke atas tanah dan binasa seketika itu juga. Tempat yang menyebabkan kematiannya tidak bukan tepat di atas alisnya, Tiden yang membunuh seorang musuhnya segera membentak keras lagi, jurus pedangnya berubah dengan dikelilingi oleh sinar pedang kebiru-biruan pedangnya menyapu dua orang malaikat iblis yang berada di sebelah kanannya. Belum sempat kedua orang, malaikat iblis itu melihat bagaimana datangnya serangan itu. Kedua buah batok kepalanya sudah melayang meninggalkan lehernya, dengan disertai semburan darah segar yang amat deras. Kedua benda itu bergelinding di atas tanah. Dengan demikian malaikat iblis yang mengepung diri Tiden kini hanya tinggal empat orang saja. Ketika mereka melihat kawannya satu per satu berhasil dibunuh pihak musuh tanpa terasa pikirannya menjadi kacau juga, ternyata mereka tidak berani mengepung kembali, masing-masing berusaha untuk mundur ke belakang mengundurkan diri dari ancaman maut. Si Rase Bumi Bun Jin Chu yang melihat Tiden berhasil membunuh mati tiga orang anak buahnya kembali mendadak dia meloncat keluar dari kalangan. Semua berhenti, dengar perkataanku dulu teriaknya dengan keras. Mendengar suara teriakan itu si anjing langit Kong San Ye Au segera menghentikan serangannya dan meloncat mundur ke belakang, sedang si malaikat iblis bersenyatakan siang kiam yang sedang bertempur dengan serunya melawan William In saat ini juga sudah meloncat mundur. Hanya di dalam sekejap mata pertempuran yang amat seru sudah berhenti semua. Kong San Hu Jin ada perkataan apa? Tanya Wichi Tu sembari tersenyum. Dari wajah si Rase Bumi Bun Jin Chu pun kelihatan mulai tersungging senyuman, kepada Wichi Tu sembari tertawa ujari ya. Wipo Chu, bila mana ini hari kami suami istri mengakui kekalahan kepada kalian, Apakah kamu mengizinkan kami keluar dari sini? Hahaha titik selamanya Lohu belum pernah melakukan pembersihan sampai seakar-akarnya, tetapi maksud tujuan saudara sekalian belum tercapai bagaimana mau pergi begitu saja? Si Rase Bumi Bun Jin Chu segera mencibirkan bibimia, dengan lagak manya ujarnya. Kita tidak kuat melawan kalian kalau tidak pergi dan tetap tinggal di sini mau berbuat apa lagi? HMM, dengusti dan secara mendadak. Kalian sudah tidak mau itu kitab pusakali cingkem? Si Rase Bumi Bun Jin Chu segera menghela nafas panjang. Kau terlalu lihai, sudahlah, ujarnya dengan perlahan. Jika kalian timbul niat kembali untuk minta kitab itu, kalian boleh pergi cari aku secara pribadi. Ujar Tidain lagi sembari tertawa dingin. Tapi aku larang kalian mengacau orang-orang Benteng Pek Kiampo karena beberapa hari lagi aku sudah bukan orang Benteng Pek Kiampo lagi. Kami bisa cari kau lagi serusi Rase Bumi Bun Jin Chu, ini hari kau sudah bunuh sembilan orang kami, hutang ini bagaimanapun harus aku tagih. Gunung Nan Hijau tetap berdiri selamanya, air tenang mengalir sepanjang masa kita bertemu kembali lain waktu. Berbicara sampai di sini kepada si anjing langit Kongsan Yeau tanyanya, Hei lelaki bangsat, bagaimana? Si anjing langit Kongsan Yeau segera mengangguk kepada kelima orang malaikat iblis yang masih hidup ujarnya. Angkat mayat-mayat itu, ayuh kita pergi. Kelima orang malaikat iblis itu segera menyahut, cepat-cepat mereka menggotong mayat yang memujur di atas tanah beserta kedua buah batok kepalanya, dengan mengikuti si anjing langit Rase Bumi mereka cepat-cepat berlalu dari sana. Di atas permukaan tanah kini hanya tertinggal titik-titik darah segar yang tetap membasahi dan mengotori tempat itu. Sesudah melihat rombongan si anjing langit Rase Bumi lenyap di balik pintu benteng barulah terdengar wicitu menghela nafas panjang. Hei tidak kusangka bisa berakhir begitu. Suhengka seharusnya jangan melepaskan mereka pergi. Ujar Wong Pu Kian Pek yang berdiri di sisinya, selamanya si anjing langit Rase Bumi belum pernah menderita kerugian sedemikian besarnya, ini hari kita melepaskan hari mau pulang gunung tidak sampai satu bulan kemudian mereka pasti akan datang kembali, sewaktu lain kali mereka datang kembali tentu bukan 20 orang saja yang dibawa bahkan mungkin bisa sampai 200 orang atau 2000 orang banyaknya. Soal ini kau tidak perlu khawatir hibur wicitu dengan suara perlahan. Nanti biarlah aku kirim perintah 100 pedang kembali untuk panggil semua pendekar pedang merah pulang. Berbicara sampai di sini barulah dia menoleh ke arah Tiden, Tiki Yau tahu bagaimana kalau kita berbicara di dalam saja ujarnya. Tiden melirik sekejap ke arah William In yang berdiri mengauhi dirinya itu ketika melihat wajahnya sangat adem ujarnya kemudian. Jika pocu ada perkataan silahkan dibicarakan di sini saja. Air muka wicitu berubah menjadi amat keren, sesudah termenung berpikir beberapa saat lamanya barulah ujarnya. Tadi karena keadaan yang sangat mendesak lohu sudah berbicara sedikit kurang sopan tentunya Tiki Yau tahu tidak menganggap sungguhan bukan? Itu adalah urusan yang nyata seharusnya pocu berbicara begitu sambung Tiden dengan cepat. Tetapi maksud lohu yang sebenarnya. Boampua paham potong Tiden dengan cepat. Pocu sertau pocu mau membuang waktu memberi bantuan Boampua merasa sangat berterima kasih sekali budi kebaikan ini pada kemudian hari tentu Boampua balas. Wicitu tertawa pahit. Tiki Yau tahu sudah salah artikan perkataan lohu ujarnya dengan serius, bila mana bukannya Tiki Yau tahu beri bantuan pada ini hari tentu benteng kami sudah mengalami malapetaka yang amat hebat, karena itu seharusnya lohu yang mengucapkan terima kasih kepadamu. Tidak, urusan ini ditimbulkan karena Boampua pribadi. Jika bukannya Tiki Yau tahu keluar benteng untuk menolong putriku tidak mungkin bisa timbul peristiwa ini. Tiden tidak mau tarik panjang persoalan ini lagi, ujarnya kemudian. Pocu masih ada perkataan apalagi yang hendak disampaikan, jika tidak ada Boampua mau mohon diri terlebih dulu. Selesai berkata dia merangkap tangannya memberi salam perpisahan. Tunggu sebentar ujar Wicitu dengan cemas ketika dilihatnya Tiden mau pergi, lohu ada urusan yang hendak minta petunjuk darimu. Sambil menggendong tangannya dia berjalan bolak-balik di tempat itu, kemudian dengan menghela nafas panjang ujarnya. Hingga sekarang lohu masih tidak paham titik sejak Tiki Yau tahu masuk ke dalam benteng kami segala perbuatan dan tindak tandukmu sama sekali tidak mempunyai maksud jahat, Tapi, dapatkah Tiki Yau tahu menjelaskan kepada lohu secara terus terang kenapa kau pergi menyamar sebagai lohu kongcu? Tentang urusan ini maaf Boampua tidak bisa memberi tahu potong Tiden dengan cepat. Kening yang dikerutkan semakin mengencang kembali, dengan metu yang amat tajam Wicitu memandang terpesona ke arahnya. Kalau begitu jawablah perkataan lohu ini. Ujarnya kemudian. Kau mengaku tidak kalau lo kongcu itu adalah hasil. Penyamaranmu mengakui. Apa tujuanmu desak Wicitu lagi? Tetap seperti perkataan tadi, maaf tidak bisa kukatakan. Wajah Wicitu kelihatan berkerut-kerut agaknya di dalam hati dia merasa amat gelesar sekali, hanya saja tidak sampai diubar keluar, sekali lagi dia berjalan bolak-balik di sekeliling tempat itu. Dua hari lagi Boampua akan mengembalikan ketiga ratus uang perak itu kepada pocu ujar Tiden lagi. Selain itu Boampua akan menginap di rumah penginapan Hoan di dalam kota hingga menanti Hwasyo-Hwasyo dari Siau Limpe datang dan membereskan kesalahpahaman ini. Dalam hal ini jika pocu mau minta petunjuk, silahkan kirim orang ke rumah penginapan Hoan untuk panggil Boampua. Selesai berkata dia merangkap tangannya memberi hormat lalu kepada wang puh kianpek serta wilianin. Setelah itu cepat-cepat dia putar tubuh berjalan keluar meninggalkan benteng. Saking jengkelnya seluruh tubuh Wichi itu gemetar dengan amat kerasnya, sambil mengibaskan ujung bajunya dengan langkah lebar dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Ki Hang itu pendekar pedang hitam ketika melihat Tiden mau pergi dengan cepat berlari sambil menuntun kuda angsan hek itu. Tik yang tahu, ini tungganganmu ujarnya. Tiden tidak banyak bicara, segera dia meloncat naik ke atas tunggangannya kemudian melarikan kudanya menuju ke kota Gobi dengan cepatnya. Sesampainya di rumah penginapan Hoan siang hari sudah lewat, sesudah makan kenyang segera dia meninggalkan rumah penginapan kembali untuk mencari tahu berita tentang rombongan si anjing langit rasa bumi itu. Dia bisa melakukan hal ini disebabkan karena jejak orang-orang si anjing langit rasa bumi itu sangat mencurigakan sekali, setelah mereka kehilangan sembilan orang malaikat iblisnya pastilah tidak akan berdiam begitu saja, bahkan sewaktu dia melihat si rasa bumi Bun Jin Chu mengaku kalah padanya mukanya memperlihatkan suatu rencana yang tersembunyi, kemungkinan sekali mereka sudah merencanakan suatu penyerbuan secara diam-diam ke dalam benteng Pek Kiampo sehingga bisa menutupi kembali perasaan. Malu atas kekalahannya pada siang hari, oleh sebab itulah dia mau mengetahui jejak mereka untuk kemudian mengawasi segala gerak geriknya secara teliti. Tetapi walaupun dia sudah berlari dan mencarinya di seluruh penjuru kota tetap tidak tampak jejak mereka, bahkan tak seorang pun yang melihat orang-orang dengan dandanan semacam itu memasuki kota. Karenanya terpaksa dia pulang ke rumah penginapan untuk beristirahat. Tidak lama malam hari pun menjelang. Semakin berpikir dia merasa semakin tidak tenang, akhirnya cepat-cepat dia turun dari pemharingan dan keluar kamar, kepada seorang pelayan ujarnya. Hei pelajan, aku mau keluar kota untuk menyambangi seorang kawanku ini malam tidak akan tidur di sini harap kau menyangakan kamarku ini, pada kemudian hari tentu aku beri upah kepadamu. Baik, Bap, sahup pelayan ini dengan gembira. Sekarang juga hamba sediakan kuda buatmu selesai berkata dia putar tubuh dan berlalu dari sena. Dengan gugup Tiden segera berteriak. Tidak usah, tidak usah, aku tidak naik kuda, Kongcu mau keluar kota bagaimana tidak naik kuda? Temanku itu berdiam tidak jauh dari kota, lebih baik aku berjalan kaki saja. Sekeluarnya dari rumah penginapan dengan cepat dia berjalan keluar dari pintu kota sebelah barat, dilihatnya di sekitar tempat itu sudah tidak ada orang barulah dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya berlari menuju ke atas gunung Gobi. Tidak sampai setengah jam kemudian sampailah dia di tengah gunung Gauhia di atas tebing Sianci yang tepat di belakang benteng Pek Kiyampo. Dengan diam-diam dia mengitari sekeliling tebing Sianci yang itu untuk periksa satu kali. Ketika dilihatnya para pendekar pedang dari benteng Pek Kiyampo hanya berjaga-jaga di bawah tebing saja hatinya segera merasa tidak tenang, pikirnya. Mungkin William Ine tidak menyampaikan usulku itu kepada Wichitu. Tebing Sianci yang ini merupakan tempat yang paling baik bagi musuh untuk menyerang benteng Pek Kiyampo. Bagaimana dia tidak kirim orang untuk menyaga? Jika dilihat pada tengah malam tebing Sianci yang ini mirip sekali dengan sebuah tangan raksasa yang sedang merangkul sungai Perak dan sedang memetik bintang serta rembulan bentuknya amat megah dan angker sekali. Dia memilih tempat-tempat yang baik mudah untuk digunakan mendaki di antara dinding tebing yang amat curah bagaikan seekor kera dengan merambat dan memanya terus ke atas. 2. Tewasnya si anjing langit Tidak selang lama dia sudah berhasil mencapai puncak tebing, perlahan-lahan dia mulai duduk di samping tebing yang berhadapan dengan benteng Pek Kiyampo. Ketika melihat ratusan lampu yang sedang menyinari seluruh benteng tanpa terasa hatinya merasa kecewa, teringat olehnya sewaktu kemarin hari dia duduk berdampingan dengan William N. Waktu itu merasa mesanya William N. bersandar pada tubuhnya berkata dengan merdunia, jika kau tidak bisa dipercaya maka di dalam dunia ini tidak ada orang yang bisa dipercaya lagi, tapi sewaktu dirinya si esai beli obat di dalam kota Kuleserta Liao Suce dari sarang pelacur Tau Hoa Yuan sudah datang, hal ini tentu sangat melukat hati William Nien. Hehehe, omong pulang pergi semuanya ini adalah karena ketololan sendiri, jika waktu itu dia tidak mau belajar kepandayan silap dari majikan patung emas tentu tidak akan sampai terjadi peristiwa semacam ini, dosa yang dibuat dirinya sungguh amat berat. Beraak mendadak suara runtuhnya pasir serta batu-batuan berkumandang datang dari tebing di sebelah belakangnya. Tiden merasakan hatinya tergetar, cepat-cepat tubuhnya melayang dan bersembunyi di balik sebuah tempat yang tidak terlihat oleh manusia, dia berdiam diri tak berani bergerak, dengan tajamnya memperhatikan semua gerak-gerik di sebelah sana. Ada orang datang. Sedikit pun tidak salah baru saja dia menyembunyikan diri terdengarlah suara seseorang sedang berkata. Hi, hi titik tebing siang-siang ini, sungguh sukar didaki segera terdengar suara jawaban dari orang lainnya. Jika mudah untuk didaki bagaimana wichitu berani berlaku begitu gegabahnya sehingga tidak kirim orang untuk berjaga? Kemudian terdengar suara dari si Rasebumi Bun Jin Chu sedang berkata. Kalau jalan sedikit hati-hati, jangan sampai ada batu yang tertendang jatuh ke bawah tebing. Benteng Pek Kiampo berada di tepian tebing sebelah sana, ayo kita lihat-lihat sebelah sana suara si Anying Langit Kong Sanye Au menyambung perkataan dari istrinya. Bersamaan berhentinya suara pembicaraan munculah bayangan manusia satu persatu sebanyak sepuluh orang. Yang titik mereka bukan lain adalah si Anying Langit Rasebumi beserta kedelapan orang malaikatnya. Pada punggung masing-masing pada membawa anak panah serta busurnya sedang di tangan membawa gentong-gentong. Berisikan minyak tanah yang mudah terbakar dengan tenangnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pingiran sebelah Benteng Pek Kiampo. Ternyata dugaan Tiden sedikit pun tidak meleset, si Anying Langit Rasebumi benar-benar hendak menyerang Benteng Seratus Pedang dengan jalan membongkong secara diam. Tiden tahu bahwa bokongan mereka ini jika sampai berhasil maka dari pihak Benteng Pek Kiampo menderita kerugian yang amat besar, karenanya dia tidak berani berlaku ayal lagi, dari samping badannya dia mengambil sebuah batu. Kerikil yang tidak begitu besar kemudian secara diam-diam disambitkan ke arah Benteng Pek Kiampo. Dia sangat mengharapkan sambitan batunya ini berhasil mengenai atap rumah di dalam benteng itu, sehingga mengejutkan semua orang yang berada di dalam benteng agar mereka semua tahu kalan di atas tebing si Anci yang sudah kedatangan musuh. Pada saat dia sedang menyambitkan batu ke arah benteng itulah rombongan. Si Anying Langit Rasebumi itu sudah tiba di pinggiran tebing yang mengarah benteng Pek Kiampo. Terdengar si Rasebumi Bun Jin Chu berkata sembari tertawa ringan. Hei lelaki bangsat, bagus bukan akalku ini. Hei, jika kau bisa dapatkan akal itu sejak semula dari pihak kita tak akan kehilangan sembilan orang seru. Si Anying Langit Kong Sanye Ausmiari menghela, napas panjang. Semula aku mana tahu kalau bangsa Cilik Siti itu memiliki kepandaian silat begitu mengerikan, aku mengira dengan menggunakan kesempatan sewaktu pendekar pedang merah mereka tidak berada di dalam benteng dengan kekuatan kita. 20 orang, sudah cukup, siapa tahu. Hei, tidak usah banyak omong kosong lagi, ayuh kita cepat-cepat turun tangan. Demikianlah mereka bersepuluh segera melepaskan anak panah serta busur dari tubuhnya untuk mulai mengangkat batu-batu besar. Yang mereka ambil kebanyakan merupakan batu-batu cadas yang amat besar. Bahkan setiap batu itu mempunyai berat 3 sampai 500 kati ke atas, dengan batu yang begitu besar ditambah dengan daya lemparan dari atas tebing setinggi ratusan kaki. Jangan dikata manusia sekalipun bangunan benteng yang kokoh juga akan hancur oleh serangan ini. Salah seorang malaikat iblis yang sedang mengambil batu-batu cadas tiba-tiba bertanya. Baiknya dilempari batu dulu atau dengan panah berapi? Kita lempari batu dulu jawah si rase bumi bunjin cu singkat. Betul teriak si anjing langit kongsan ye au membenarkan usul. Istrinya itu. Jika kita menggunakan panah api terlebih dulu sebelum sampai di dalam benteng pasti sudah diketahui. Hanya tidak tahu citu tidur di sebelah mana, jika tahu cukup mengarah kamarnya kita lempari sebuah batu cadas pasti tidak akan kegencet menjadi jadah, seru salah seorang malaikat iblis. Masih ada si bangsa cilik syiti itu, di dalam benteng pek kiam poh hanya dua orang ini saja yang paling menakutkan, jika salah satu di antara mereka terkena hingga yang lainnya tidak perlu kita takut lagi. Si rase bumi bunjin cu mengangguk membenarkan perkataannya itu. Agaknya antara bangsa cilik itu dengan wici itu sudah terjadi suatu urusan yang tidak menyenangkan, kau dapat meia tidak tanyanya. Tidak salah jawab si anjing langit kongsan ye au. Agaknya bangsa cilik itu mau meletakkan jabatannya sebagai kiaw tau sedang wici itu tidak setuju, ternyata dia meminta bangsa cilik itu pada saat itu juga mengembalikan uang 300 tahilnya baru memperbolahkan dia pergi. Hahaha orang bilang wici itu jauh lebih menghargai sikap manusia daripada harta kekayaan, kelihatannya tidak begitu titik. Pada saat mereka sedang berbicara itulah dua buah batu cadas yang amat besar sudah disiapkan. Tidak segera merasa bahwa dia tidak seharusnya berdiam diri terus melihat mereka melanjutkan pekerjaannya untuk mengumpulkan batu-batu cadas yang besar, diam-diam diambilnya beberapa butir batu kerikil kemudian membentuk keras dia meloncat keluar dari tempat persembunyiannya sedang kerikil di tangannya dengan tenaga besar disambit ke arah musuhnya. Si anjing langit rase bumi sekalian sama sekali tidak pernah menduga kalau di atas tebing masih ada orang lain, karenanya begitu titik dan membentak keras bagaikan sambaran geledek di siang hari bolong seketika itu juga membuat mereka saking terkejutnya sudah meloncat ke atas. Dikarenakan loncatannya inilah ketiga orang malaikat iblis yang berdiri di belakangnya tepat menerima hajaran dari sambitan batu tiden itu yang mengenai lambung mereka, seketika itu juga darah berceceran sedang tubuh mereka bertiga bergulung-gulung di tatas sambil menjerit-jerit kesakitan. Sambitan batu dapat mencelakai hingga dalam tubuh sebetulnya merupakan kejadian yang tidak masuk akal, tetapi hal yang sebenarnya sedikit pun tidak ada anehnya karena dengan tenaga dalam yang berhasil di atas tebing hingga saat ini sudah boleh dikata mencapai pada taraf menyambit dengan daun melukai tubuh orang, apalagi kini yang dibuat sambitan adalah batu kerikil yang tajam sudah tentu tanpa bisa ditahan lagi sudah menembus lambung mereka bertiga. Si anjing langit rase bumi yang melihat munculnya tiden secara tiba-tiba itu sudah berhasil melukai ketiga orang anak buahnya tanpa terasa air muka mereka sudah berubah amat hebat, sembari berteriak aneh mereka bersama-sama menubruk ke depan mengancam tubuh tiden. Sejak semula tiden sudah bikin persiapan untuk menghadapi pertempuran yang amat sengit ini, karenanya setelah dia menyambit batu-batu itu cepat-cepat pedangnya dicabut keluar dan dilintangkan di depan dadanya. Ketika dilihatnya si anjing langit rase bumi bersama-sama menubruk ke arahnya dengan cepat bukannya mundur malah sebaliknya memapaki datangnya serangan mereka berdua, tubuhnya maju dua langkah ke depan sedang pedangnya dengan amat dahisat dibabat ke arah mereka. Serentetan sinar kemerah-merahan yang amat menyilaukan berkelebat memenuhi seluruh angkasa, ujung pedangnya dengan tajam menusuk ketubuh si anjing langit kemudian melanjutkan serangannya ke arah si rase bumi yang berada di sisinya, di dalam satu jurus mempunyai dua gerakan serangan yang berbeda sungguh hebat sekali. Si anjing langit bukanlah manusia bodoh, sewaktu tubuhnya menubruk ke depan senyata kipasnya sudah dipersiapkan terlebih dulu. Tubuhnya bergerak miring sedikit ke samping dengan menggunakan jurusan Hang Si Chuan atau mengikuti angin melajukan perahu dia memunahkan tusukan pedang yang datang dari Tiden ini kemudian sewaktu sepasang ujung kakinya mencapai tanah senyata kipasnya sekali lagi dengan menggunakan jurus Giok Li Chuan Suo atau gadis cantik memakai baju mengancam jalan darah tai yang hiat sebelah kiri dari Tiden. Si rase bumi yang berada di tengah udara pun menggerakkan angkin kuningnya. Sereet, laksana seekor ular emas dengan gesitnya menyambar dan menggulung ujung pedang Tiden. Cepat-cepat Tiden membungkukan badannya sambil mengibaskan pedangnya ke samping, tubuhnya sekali lagi berputar ke samping pedangnya bagaikan segulung sinar api yang amat dasyat balas menggulung ke arah musuh-musuhnya. Bersamaan waktunya si anjing langit rase bumi meloncat ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan itu, kipas beserta angkin kuning itu sekali lagi menyerang secara berbareng membabat ke arah batok kepala serta melilit pinggang Tiden. Mereka bertiga masing-masing dengan mengerahkan ilmu silat andalan masing-masing berusaha untuk berebut melancarkan serangan, seketika itu juga terjadilah suatu pertempuran yang amat se'it sekali. Sembari melancarkan serangan-serangan yang dasyat si rase bumi bunjin cutak henti-hentinya melirik ke seluruh penjuru, ketika dilihat niat dari dalam benteng pek kiam poh tidak tampak bayangan manusia pun yang muncul hatinya baru merasa agak lega. Hei bangsa cilik teriaknya sembari tertawa, ini malam kau pasti binasa. Hahaha, suara tertawa dari Tiden semakin lama semakin bertambah nyaring, yang binasa pada malam ini haruslah menunggu sebentar lagi baru bisa dipastikan. Si rase bumi bunjin cu sudah merasa pasti kalau mereka suami istri berdua pasti bisa membereskan dirinya, hanya dia, kuatir terhadap manusia-manusia dari benteng pek kiam poh, karena itu dengan nada memancing, ujarnya. Hei, 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 menurut pengetahuanku, orang-orang dari benteng pek kiam poh sudah pada tidur semua? Tidak salah, tidak salah. Orang-orang dari benteng pek kiam poh sudah pada tidur semua, hanya kalian orang-orang dari istana Tian Teh Kong saja yang belum tidur. Ketika si rase bumi bunjin cu mendengar dia tidak mau mengaku secara terus terang hatinya malah dibuat menjadi tidak tenang, ketika dilihatnya kelima orang malaikat iblis lainnya sedang berdiri dengan termangu-mangu tanpa terasa sudah membentak keras. Kalian berlima hanya berdiri termangu-mangu di sana mau tunggu apa lagi? Cepat dorong batu-batu itu ke bawah kemudian melepaskan panah-panah berapi. Sesudah mendengar perintah itu dari antara kelima orang malaikat iblis itu segera terlihatlah dua orang sudah mengangkat dua buah batu besar kemudian dilemparkan ke arah bawah. Sedang sisanya tiga orang menumpahkan minyak dan digosokkan pada ujung anak panah, sesudah disudut dengan api panah-panah itu mulai dipanahkan ke arah benteng. Seret titik seret, sebuah demi sebuah anak-anak panah berapi itu bagaikan sambaran kiliat cepatnya meluncur ke bawah bersarang di atas atap-atap benteng pek, kiampo. Dua buah batu cadas yang didorong ke bawah agaknya sudah mencapai sasaran pada atas atap rumah, dari kejauhan hanya terdengar suara benturan yang amat keras bergema memenuhi seluruh tempat. Tiden yang dikepung rapat-rapat oleh si anjing langit rase bumi tidak sanggup untuk menahan gerak-gerik mereka, terpaksa dengan sekuat tenaga dia melancarkan serangan-serangan dasyat mencecer diri anjing langit rase bumi berdua, tapi bagaimanapun juga si anjing langit rase bumi merupakan jago-jago berkepandayan tinggi dari bulim yang sudah amat terkenal apalagi kini mereka suami istri turun tangan bersama-sama, baik di dalam menyerang maupun dalam bertahan mereka bisa bekerja sama. Begitu rapatnya membuat Tiden yang sudah menyerang dua tiga puluh jurus dengan gencar masih tetap tidak berhasil menduduki di atas angin. Ketika dilihatnya kelima orang malaikat iblis itu dengan tak henti-hentinya memanahkan panah-panah berapi ke arah genteng dia menjadi cemas, mendadak pedangnya dengan disertai sambaran angin yang amat tajam menyapu sepasang kaki si anjing langit, bersamaan pula tangan kirinya diayunkan ke depan dengan gaya hendak menyambitkan senyata-senyata rahasia. Bentaknya Lihat serangan Dengan meminyam kegempatan sewaktu si anjing langit merangkap kipasnya untuk melindungi dada dan si rase bumi dibuat tertegun cepat-cepat dia meloncat keluar dari kepungan kemudian bagaikan sambaran angin cepatnya menubruk ke arah kelima orang malaikat iblis itu. Hati-hati teriak si anjing langit kongsanyeau dengan perasaan amat cemas. Pada waktu itu kelima orang malaikat iblis itu sedang berdiri menghadap ke arah luar tebing sedang seluruh perhatiannya pun sedang dipusatkan pada panah-panah berapi itu, begitu mendengar suara bentakan itu dengan gugup mereka putar tubuh sebari mengangkat busur masing-masing untuk menangkis datangnya serangan, kemudian dengan berbareng mereka melancarkan serangan dasyat ke arah Tiden. Pedang di tangan Tiden dengan disertai angin sambaran yang amat tajam menyapu ke arah mereka, teriing, teriing, teriing suara yang amat nyaring bergema di tengah malam itu, tiga buah busur di antara kelima orang itu sudah berhasil dibabat putus oleh pedangnya itu. Pada saat yang bersamaan itu pula mendadak dia merasakan kaki kanannya seperti dililiti oleh ular kemudian disusul dengan segulung tenaga yang amat besar menarik seluruh tubuhnya ke belakang. Kiranya angin kuning dari si rase bumi Bun Jin Chu secara diam-diam sudah berhasil meliliti kakinya kemudian dengan seluruh tenaga menarik tubuhnya ke atas membuat tubuh Tiden dengan menimbulkan suara yang amat keras rubuh terjengkang di atas tanah. Jatuhnya kali ini adalah kepalanya terlebih dulu mengenai tanah membuat otaknya terasa amat sakit dan pening, pandangannya menjadi kabur dan berkunang-kunang hampir-hampir membuat dirinya jatuh tidak sadarkan diri. Walaupun dia tidak sampai jatuh pingsan tapi keadaannya semakin jelek lagi, si anjing langit Kong San Ye Au yang berdiri di samping ketika melihat dia terjatuh ke atas tanah senyata kipasnya cepat-cepat ditutul ke depan mengancam jalan darah Ling Tai Hiat pada punggungnya. Di dalam keadaan yang amat kritis ini Tiden sama sekali tidak melihat adanya serangan kipas dari si anjing langit Kong San Ye Au bahkan kepalanya yang pening dan pandangannya yang kabur membuat pendengarannya menjadi hilang dayanya. Tapi dia dapat menduga si anjing langit Kong San Ye Au pasti menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk melancarkan satu serangan yang mematikan ke arahnya, karena itu begitu tubuhnya terjatuh ke atas tanah cepat-cepat dia berguling ke arah samping bersamaan pula dengan membabi buta dia melancarkan satu serangan dasyat. Di saat-saat yang amat bahaya itulah dia berhasil meloloskan diri dari serangan si anjing langit Kong San Ye Au yang mematikan itu, serangan senyata kipas dari si anjing langit pun mengenai tempat yang kosong. Tetapi Tiden belum sama sekali lolos dari mara bahaya, angkin kuning dari si Rase Bumi Bun Jin Chu dengan eratnya masih mengait pada kaki sebelah kanannya. Kiranya angkin kuning dari si Rase Bumi Bun Jin Chu ini sangat jahat sekali, pada sebuah bagian dari angkin itu dipasang beribu-ribu kail-kail kecil yang amat tajam sekali, bentuknya mirip dengan matu kail untuk memancing ikan tapi semuanya terbuat dari emas. Begitu mengenai tubuh musuh maka semua kail-kail emas itu akan menusuk masuk ke dalam tubuh sehingga sukar sekali meloloskan dirinya. Kini kaki kanan dari Tiden pun sudah terkena pancingan sama dengan pancingan emas itu sehingga sukar buat dirinya untuk bergerak walaupun tidak terasa sakit olehnya di dalam pertempuran ini tapi untuk meloloskan diri janganlah harap. Dia tahu bila mana dirinya mau meloloskan diri dari angkin itu satu-satunya Jai On hanya membabat putus angkin tersebut. Tapi baru saja dia bermaksud membabat angkin tersebut si Rase Bumi dengan gesitnya sudah menyentak tubuhnya meninggalkan permukaan tanah bagaikan seutas ia yang layang tubuh Tiden dengan kerasnya ditarik berlari ke empat penjuru. Sedang itu si Anying Langit Kongsan Ya U bagaikan bayangan saja dengan eratnya mengikuti terus di sisi tubuhnya senyata kipas yang berada di tangannya dengan tak henti-hentinya melancarkan serangan gencar mengancam seluruh tempat bahaya dari Tiden. Dengan perkataan lain, Tiden yang sudah dipermainkan dan diombang ambingkan si Rase Bumi Bunjin dia pun harus melancarkan serangan dan mengobat abitkan pedangnya untuk memusnahkan semua serangan-serangan dasyat serta serangan maut yang mengancam seluruh tempat penting pada tubuhnya, keadaannya pada saat ini betul-betul amat bahaya sekali. Situasi dan keadaan yang seperti ini di dalam jarang sekali terjadi karena itu sampai kelima orang malaikat iblis itu pun dibuat terpesona oleh keadaan semacam ini. Sembari menarik tubuh Tiden dan berlari-lari tak henti-hentinya si Rase Bumi Bunjin cu sempat berkata sembari tertawa merdu. Hei lelaki bangsat! Kenapa tidak cepat-cepat turun tangan? Hahaha titik sudah hampir, sudah hampir teriak si anjing. Langit Kongsan Yeau sembari tak henti-hentinya melancarkan serangan mautnya, aku tidak percaya bangsa cilik ini bertahan lebih lama iagi. Baru saja perkataannya selesai diucapkan mendadak, suatu parubahan timbul secara mendadak. Serentetan sinar terang yang amat tajam dan menyilaukan matu dengan menerjang angin berkelebat datang. Plaak, angkin kuning menjadi dua bagian. Apakah terputus oleh babatan pedang Tiden? Yang memutuskan angkin kuning itu hanyalah sebilah pisau terbang yang amat tipis. Kemunculan pisau terbang itu sangat mendadak sekayu, si Rase Bumi Bun Jin Chu yang sedang menarik dengan sekuat tenaga. Seketika itu juga menjadi terhuyung-huyung kehilangan keseimbangannya, hampir-hampir dia terjatuh ke dalam jurang. Tetapi kejadian yang muncul di luar dugaan ini memberi suatu akibat yang jauh lebih parah, jauh lebih mengerikan lagi bagi si anjing langit Kongsan Yeau. 24. Semula dia memangnya sedang melancarkan serangan gencar mengancam diri Tiden, tetapi begitu angkin kuning itu terputus maka tubuh Tiden pun menjadi berhenti. Sebaliknya si anjing langit Kongsan Yeau yang dengan napsunya sedang melancarkan serangan tidak sanggup untuk berhenti di dalam waktu seketika itu juga karenanya jarak antara dirinya dengan Tiden pun menjadi amat dekat. Dengan meminyam kesempatan itulah Tiden sudah melancarkan satu serangan yang tepat menembus lambungnya. Untuk beberapa saat lamanya dia menjadi tertegun, tetapi ketika dilihatnya pada lambungnya sudah tertembus oleh pedang Tiden saat itulah tanpa bisa ditahan lagi dia menjerit ngeri dengan amat kerasnya. Periahan lahan tubuhnya rubuh ke tanah dan saat itu juga putuslah napasnya. Melihat kejadian itu si Rase Bumi Bun Jin Chu menjadi amat terperanyet dengan suara amat kaget riaknya. Hei laki bangsat, kau kenapa? Waktu itu Tiden dengan kecepatan yang luar biasa sudah meloncat dari atas tanah, sesudah mencabut keluar pedangnya dari lambung si anjing langit Kongsan Yeau barulah dia berdiri di samping. Bagaikan seorang yang kalap dengan cepat si Rase Bumi menubruk ke atas mayat suaminya, matanya dipentangkan lebar-lebar sedang bibirnya dengan gemetar berkemak kemi. Lelaki bangsat, kau, kau sudah mati. Agaknya dia tidak percaya kalau suaminya bisa mati, tapi kini dengan metu kepala sendiri dia melihat suaminya memang betul-betul sudah binasa, tak tertahan lagi butir-butir air metu mengalir keluar dengan amat kerasnya. Semula suara tangisannya tidak terdengar lama-kelamaan isak tangisnya semakin menjadi, dan akhirnya bagaikan guntur yang membelah bumi dia menangis dengan kerasnya sembari gembar-gembor tidak karuhan. Pada saat itulah terlihat tiga orang berlari dengan amat cepatnya mendekati tempat itu. Ketiga orang itu bukan lain adalah Pocu dari Benteng Pek, Kiampo, Wichitu, Hu Pocu, Wampu, Kianpek berserta Wilianien. Wajah mereka semua sudah berubah amat dingin dan angker, dengan tajamnya memperhatikan si rase bumi yang sedang menangis dengan sedihnya di atas mayat si anjing langit. Tanpa berkata-kata lagi mereka bersama-sama mencabut keluar pedangnya masing-masing kemudian secara serempak menyerang kelima orang malaikat iblis itu. Jika dilihat dari perubahan wajah mereka, jelas kelihatan kalau mereka bertiga amat gelusar sekali bahkan sudah ambil keputusan untuk membasmi orang-orang dari istana Tian Teh Kong. Baru saja mulai kelima orang malaikat iblis itu sudah dipaksa berada di bawah. Angin Kiranya kedelapan orang malaikat iblis yang dibawa anjing langit rase bumi malam ini selam setiap orang membawa seperangkat anak panah beserta busurnya sama sekali tidak membawa senyata tajam lainnya. Saat ini kelima orang malaikat iblis itu terpaksa harus menggunakan busur untuk mengendakam perlawanan, sedang busur itu bukanlah senyata yang sesuai untuk bergebrak. Karena itu baru saja mulai mereka sudah dipaksa berada di bawah angin dan terdesak mundur terus. Wichitu serta Wong Pu Kian Pek masing-masing melawan dua orang malaikat iblis, terlihatlah sinar pedang berkelebat tak henti-hentinya, di antara sambaran angin yang amat tajam suara jeritan ngeri saling susul-menyusul. Empat orang malaikat iblis sudah terbinasa di bawah pedang mereka. Sedang malaikat iblis yang melawan diri William Innsaking terdesaknya terus mengundurkan diri ke tepi tebing, akhirnya dia pun terjatuh ke dalam jurang dan binasa seketika itu juga. Setelah semuanya beres mereka bertiga baru putar tubuhnya dan berjalan mendekati Rasebumi yang saat ini sedang menangis dengan amat sedihnya di samping mayat suaminya. Hi, hi, Bun Jin Chu, kau berdiri teriak Wichitu sepatah demi sepatah dengan tegasnya. Bagaikan sama sekali tidak menkelengar suara bentakan itu si Rasebumi Bun Jin Chu masih tetap menangis dengan amat sedihnya. Sepasang mati Wichitu segera berubah menjadi amat seram, dengan keras. Bentaknya tagi. Bangun. Si Rasebumi Bun Jin Chu tetap duduk di atas tanah sembari menangis terseduh-seduh kelihatannya. Dia memang betul-betul sangat berduka sehingga terhadap peristiwa yang terjadi di sekeliling tempat itu sama sekali tidak punya minat untuk mengurusnya. Wichitu adalah seorang jagoan yang punya nama terhormat di dalam bulim pada saat ini, sudah tentu dia tidak mau melancarkan serangan bokongan kepada si Rasebumi, ketika dilihatnya dia tetap tidak ambil terduli alisnya kelihatan dikerutkan rapat-rapat, agaknya dia sudah dibuat jengkel oleh kelakuannya itu. HMM Hektometer, Bun Jin Chu teriak William Semelari tertawa dingin. Yang binasa ini hari bukan hanya suamimu, ke-18. Malaikat iblis yang kau bawa pun sudah ada 17 orang yang binasa, kenapa kau tidak menangisi juga bagi mereka? Setelah mendengar rejekan itu mendasak si Rasebumi, Bun Jin Chu menghentikan suara tangisannya, sesudah menggendong mayat suaminya segera dia berjalan meninggalkan tempat itu. Melihat mereka sama sekali tidak digubris sekali lagi Wichitu mendengus dengan amat dingin. Bagaimana begitu saja mau pergi ujarnya dengan dingin? Dengan perlahan si Rasebumi, Bun Jin Chu menghentikan langkahnya, dengan menahan isak tangisnya dia bertanya. Kau mau berbuat apa? Dari nadanya ini ternyata mengandung sedikit genit. Dua buah batu cadas tadi sudah membunuh mati empat orang pendekar pedang kami, bentak Wichitu dengan suara berat. Itu masih terhitung tidak berat bantah si Rasebumi, Bun Jin Chu sembari menangis. Aku sudah ditinggal suamiku bahkan ke tujuh belas orang anak. Buahku pun sudah binasa semua, Wichitu menjadi amat gusar. Tapi semua urusan ini ditimbulkan oleh kalian bentaknya. Aku tidak mau mengurus, aku tidak mau bergebrak dengan kalian teriaksi. Rasebumi sembari menangis terseduh-seduh. Kalian, mau membunuhku cepatlah turun tangan. Aku tidak percaya kau berani turun tangan dengan seorang perempuan yang sama sekali tidak mengadakan perlawanan. Saking jengkel dan marahnya air muka Wichitu sudah berubah pucat ke hijau-hijauan. Bentaknya dengan keras. Bun Jin Chu, kau janganlah sengaja perlihatkan mimik wajah yang patut dikasihani. Kau adalah perempuan macam apa lohu sudah tahu amat jelas sekali. Aku kehilangan suami apa tidak patut untuk menangis sedih, bantah si Rasebumi itu sambil menahan isak tangisnya. Tia teriak willianin tiba-tiba sembari berjalan maju, tidak usah banyak omong dengan dia, biar putrimu yang meroskan. Selesai berkata dia angkat pedangnya siap ditusuk ke tubuh si Rasebumi itu. Wichitu tahu putrinya masih bukan tandingannya, dia takut putrinya akan terluka di tangannya karena itu segera menarik tangannya mencegah. Kau cepat mundur ujarnya. Dengan cepat dia menarik willianin ke belakang kemudian sambil melototkan sepasang matanya dia membentak kembali. Sebenarnya kau mau turun tangan tidak? Aku sedang bersedih hati, tidak punya tenaga untuk bergebrak dengan kalian, jika betul-betul mau turun tangan baiknya kita tentukan waktu saja, ujar si Rasebumi kemudian. Bagus sekali, kapan? Akhir bulan depan. Aku mau menyambut kedatangan kalian di istana Tian Tehkong. Bagaimana? Wichitu termenung berpikir sebentar kemudian baru mengangguk, menyetujui. Pasti deding serunya. Dengan perlahan si Rasebumi bun jencu putar kepalanya menghadap ke arah Tiden, sambil menahan isak tangis ujarnya. Bangsat cilik, sampai waktunya kau pun ikut datang. Kau sudah bunuh suamiku selama hidupku ini aku mau balaskan dendam. Selesai berkata dia membopong mayat suaminya, sembari menangis terseduh-seduh perlahan-lahan dia menuruni tebing tersebut. Sesudah bayangan tubuh si Rasebumi lenyap dari pandangan barulah Wong Pukian Pek berferjalan ke samping tebing, sambil menengok ke bawah ujarnya. Masih untung apinya bisa dipadamkan dengan cepat. Eh, sahut Wichitu perlahan kemudian dia menoleh ke arah Tiden, Tiki Yau Tau, seharusnya Lohu kini mengucapkan terima kasih kepadamu. Wipocu tidak usah sungkan-sungkan, hal ini adalah tugas dari Boampua. Bagaimana kau bisa tahu akan hal ini tanya Wichitu? Hanya dugaan saja. Perlahan-lahan pada air muka Wichitu mulai memperlihatkan perasaan menyesal sembari menghela nafas panjang ujarnya lagi. Lohu sama sekali tidak menduga mereka bisa melakukan tindakan semacam ini. Tiden berdiam diri tidak mengucapkan sepatah katapun, perlahan-lahan dia berjalan ke samping sesosok mayat dari sana disobeknya sekerat krain kemudian dibungkuskan pada luka di kakinya. William In yang melihat kakinya kuyuk oleh darah segar agaknya dia merasa sedikit tidak tega, tetapi untuk maju menegur dia merasa malu juga sehingga akhirnya dia paksakan diri untuk tetap berdiam. Bungkus dahulu untuk sementara, nanti sesudah kembali ke dalam benteng baru diberi obat tujar Wichitu tiba-tiba. Tidak perlu jawab Tiden cepat, Boampua tidak punya rencana untuk mengganggu kembali benteng kalian. Pocu sertau pocu sekalian silahkan kembali ke dalam benteng untuk beristirahat. Wichitu tertawa pahit, cepat-cepat dia potong perkataan dari Tiden yang belum selesai itu. Bagaimana? Apati Kiao tahu sekarang sudah tidak sudi menginyakan kakinya ke dalam benteng lohu ini kembali? Bukan begitu sahut Tiden sambil gelengkan kepalanya, Boampua hanya merasa sangat menyesal, maka, maka, sesudah urusan dibikin terang untuk menyesal pun masih belum terlambat potong Wichitu kembali, Marilah ikut lohu kembali ke dalam benteng. Nanti dulu teriak Tiden mendadak yang pocu maksudkan sebagai menanti sesudah urusan dibikin terang sebetulnya mengandung maksud apa? Wichitu tersenjum. Pokoknya hingga saat ini lohu masih belum 100% menganggap kau adalah jelmaan dari lukong cu itu, bukan begitu. Tanda tanya ujarnya. Tetapi Boampua sudah mengaku di depan pocu sendiri. Itulah kesalahan lohu sendiri, seharusnya lohu tidak boleh menaruh perasaan curiga terhatiap diri Tikiyao tahu. Tikiyao tahu sambung wangpuh kianpa dengan cepat. Sekalipun kau punya maksud untuk meninggalkan benteng. Kami, sekarang seharusnya kau mau ikut kami untuk duduk-duduk sebentar di dalam benteng, untuk berangkat besok pagi pun belum terlambat. Mendengar perkataan itu segera Tiden mengangguk dan bangkit berdiri, sambil menuding ke arah tujuh sosok mayat yang menggeletak di atas tanah ujarnya kemudian. Bagaimana dengan mayat-mayat ini? Sesudah terang tanah biar lohu kirim orang untuk membersihnya, mari sekarang kita pulang ke benteng dulu. Selesai berkata dia segera berjalan terlebih dulu memimpin yang lainnya. Tua muda empat orang sesudahnya turun dari atas tebing siang-siang dan kembali ke dalam benteng. Terlihatlah banyak sekali pendekar pedang hitam maupun putih sedang berkumpul di depan dua buah bangunan. Kiranya dua buah bangunan rumah yang terkena serangan batu besar tadi sehingga tiang penyanggahnya menjadi putus dan amruk ke bawah. Saat ini terlihat berpuluh-puluh pendekar pedang hitam sedang membereskan runtuhan itu, sedang tidak jauh dari tempat itu terlentang empat sosok mayat yang sudah hancur keadaannya. Wichitsu berjalan mendekati keempat sosok mayat itu, sesudah termenung dengan sedihnya barulah tanyanya kepada Tidain. Sebelum kedua buah batu raksasa ini jatuh ke bawah pernah ada sebuah batu kecil yang jatuh tepat di atas atap loteng. Penyimpan kitab ini, apakah itu batu sengaja ti kiaw tau lemparkan kemari? Benar sahuti dan sambil mengangguk. Boampu punya dugaan si anjing langit rasa bumi bisa membawa anak buahnya naik ke atas tebing si anciang ini untuk menyerang benteng pek kiam po. Tetapi Boampu tidak berani pastikan mereka pasti ke sana, menanti sesudah melihat mereka tiba di atas puncak gunung. Barulah menggunakan batu untuk kirim peringatan, Boampu mengharapkan batu ini bisa membangunkan Wipocu sekalian. Hehehe, untung saja ada batu dari ti kiaw tau yang memberi peringatan, kalau tidak mungkin malam ini banyak orang dari benteng kita yang akan menemui kematiannya. Berbicara sampai di sini dia menoleh ke arah Wampu kian pa dan lanjutnya kembali. Sute, kau tetap berada di sini beri perintah kepada mereka untuk bersihkan tempat ini, aku punya urusan hendak dibicarakan dengan ti kiaw tau. Baiklah suheng silahkan. Maka dengan memberi tanda kepada Tiden untuk mengikuti dirinya dengan perlahan Wichitsu berjalan menuju dalam ruangan. Dari belakang Tiden beserta Willianine dengan berdiam diri mengikuti diri Wichitsu berjalan masuk ke dalam kamar bukunya, sesampainya di depan pintu tiba-tiba ia membalikan badannya dan berkata kepada Willianine. Inji, kau kembalilah ke kamar untuk beristirahat. Willianine merasa ragu-ragu sebentar, agaknya dia tidak punya muka untuk berdiam lebih lama lagi, terpaksa dia menyahut dengan perlahan dan kembali ke kamarnya. Sesudah itu barulah Wichitsu membuka piatu kamar mengajak Tiden duduk di dalam kamar, ujarnya dengan tersenyum. Malam ini Tikiyao Tanwa berhasil membasmi si anying langit Kongsanyao. Berarti juga sudah membantu orang-orang bulim membasmi seorang penyelahat besar, membuat orang merasa sangat girang. Jika bukannya pocu tiba pada saat yang bertepatan dan menyambitkan pisau terbang sehingga memutuskan angkin kuning dan si rase bumi mungkin Boampo pun ikut menemui bencana, karena itu kematian dari si anying langit seharusnya merupakan jasa dari pocu sendiri, ujar Tiden tetap merendah. Mana mungkin, mana mungkin. Tiden segera berganti bahan pembicaraan, ujarnya. Kemudian, pocu memerintahkan Boampo datang kemari entah punya. Petunjuk apa? Senjuman yang menghiasi bibir Huichitu segera lenyap tanpa bekas, dengan mimik yang amat sedih tapi serius ujarnya sesudah menghela nafas panjang. Lohu sangat mengharapkan bisa berbicara secara belak-belakan dan terus terang dengan diri Tikiyao Tau tentang urusan yang terjadi baru-baru ini. Dia berhenti sebentar kemudian lanjutnya lagi. Hingga sampai saat ini Lohu tetap dibuat bingung sejak Tikiyao Tau memasuki benteng hingga hari ini tidak kurang tidak lebih selama satu bulan, tapi di dalam satu bulan ini pertama-tama Tikiyao Tau sudah bantu Lohu memukul mundur Cian Pityuan, kemudian menolong putriku dari perkosaan Hang Mong Ling, lalu menolong nyawa dari putriku dari tangan si setan pengecut, ditambah lagi malam ini Tikiyao Tau sudah membantu benteng kami terhindar dari marah bahaya. Semua perbuatan dari Tikiyao Tau ini membuat Lohu merasa sangat berterima kasih sekali, budi kebaikan dari Tikiyao Tau semacam ini kami orang-orang pihak benteng Pek Kiam Poh harus berbuat bagaimanapun tetap akan membalas budi ini, atau dengan perkataan lain jika Tikiyao Tau punya permintaan kepada Lohu atau menghendaki nyawa Lohu maka semuanya akan Lohu penuhi tetapi... Hei, sekarang Lohu mau menanyai suatu urusan kepada diri Tikiyao Tau, sebetulnya kau punya permintaan apa terhadap benteng kita ini? Tiden yang melihat perkataan itu diucapkan begitu jujur dan tulus hati dalam hati merasa sangat tidak enak sekali Tetapi untuk tetap menyaga rahasia dari majikan patung emas dia tidak mungkin bisa menceritakan rahasia dari majikan patung emas itu, karenanya terpaksa dia gelengkan kepalanya. Tidak ada sahutnya. Bu Ampua sama sekali tidak ada permintaan. Agaknya Wichi itu tetap merasa ragu-ragu. Apati Tikiyao Tau tidak percaya terhadap kejujuran Lohu ini tanyanya. Bukan begitu, Bu Ampua Tau maksud Pocu adalah sungguh-sungguh dan sejujurnya. Kalau begitu silahkan Tikiyao Tau katakan, asalkan Lohu bisa melakukan sekalipun terhadap benteng kita tidak ada keuntungannya Lohu tetap akan meluluskan permintaan dari Tikiyao Tau itu. Tiden menundukkan kepalanya rendah-rendah, Bu Ampua benar-benar tidak punya permintaan apa-apa ujarnya tegas. Hei, tetapi dia menghela nafas panjang. Jika Tikiyao Tau betul-betul tidak punya permintaan apa-apa terhadap Lohu, lalu kenapa ini bukannya Lohu menaruh curiga? Karena ada berbagai macam bukti yang membuktikan Tikiyao Tau adalah jelmaan dari Lohu Kongcu. Jika Tikiyao Tau tidak punya permintaan apa-apa kenapa harus berbuat begini? Agaknya dia takut Tiden dibuat marah oleh perkataannya ini, karena itu sambungnya kembali. Tikiyao Tau harap jangan marah, sekarang Lohu tidak mau menyembunyikan kembali perasaan hati Lohu karena Budiang. Diberikan Tikiyao Tau kepada kami sudah cukup untuk memaafkan suatu kesalahan. Tiden betul-betul dibuat terharu dan menyesal oleh perkataan ini, tanpa dia rasa butir-butir air mati setetes demi setetes mengucur keluar. Titik air mati ini merupakan yang pertama kali dikeluarkan dari matanya sejak dia mengerti akan urusan, karena dia teringat kembali akan penderitaan dirinya sebetulnya merupakan seorang yang mengutamakan kejujuran dan kebenaran tetapi dia dipaksa dan diharuskan untuk berbuat sesuatu pekerjaan yang melanggar nalurinya. Ketika Wichitu melihat dia menangis secara tiba-tiba, jadi melengak dibuatnya. Tikiyao Tau Kau kenapa tanyanya. Tiden menundukkan kepalanya tidak menjawab. Dengun termangu-mangu lama sekali Wichitu memandang ke arahnya, kemudian tanya lagi dengan perlahan. Beritahu kepada lohu, apakah kau punya rahasia yang susah dikatakan secara terus terang? Tiden tetap berdiam diri tidak menjawab. Dengan perlahan Wichitu menghela nafas panjang, ujarnya. Dengan usia lohu sekarang ini boleh dikata cukup untuk menjadi ajahmu tetapi kau boleh menganggap lohu sebagai pamanmu, kau boleh menceritakan rahasia hatimu kepada lohu kecuali memang betul-betul tidak dilaksanakan, kalau tidak lohu mau berkorban untuk menyelesaikan urusanmu itu. Bagaimana? Tiden mengusap kering air matanya dengan menggigit kencang bibirnya berkata. Hanya ada satu kera untuk menyelesaikan urusan ini, tetapi sesudah Boompuat katakan Pochu tentu tidak akan mengabulkan. Bahkan sekalipun Pochu menyetujuinya belum tentu bisa berhasil. Jika Tiki Yau Tau menghendaki rembulan yang berada di atas langit tentu lohu tidak mungkin bisa melakukannya. Selain itu lohu berani berkorban untuk menyelesaikan dan membantu persoalan Tiki Yau Tau itu. Tiden tetap menggelengkan kepalanya. Urusan ini pasti Pochu tidak akan menyanggupinya ujarnya. Wichitu tersenyum. Kenapa tidak Kiao Tau katakan serunya perlahan? Tiden angkat kepalanya memandang tajam ke atas wajahnya, kemudian sepatah demi sepatah barulah ujarnya. Jika Pochu betul-betul mau bantu Boan PWM menyelesaikan urusan yang amat sukar ini hanya ada satu kera, gunakan kepandayanmu untuk mengalahkan diri Boampuat. Kau bilang apa tanya Wichitu. Untuk sementara Pochu boleh menganggap Boampuat sebagai musuh yang tak bisa diampuni lagi kemudian berkelahi dengan diri Boampuat. Jika Pochu berhasil mengalahkan diri Boampuat hal itu berarti juga sudah membantu menyelesaikan suatu persoalan yang sulit. Sebetulnya Wichitu merupakan seorang yang memiliki kecerdasan tinggi tetapi sesudah mendengar perkataan dari Tiden ini betul-betul dibuat bingung, tanpa terasa dengan metu dan mulut melongor dia pandang wajah Tiden, lama sekali baru gumamnya. Lohu tidak pahamkah sedang membicarakan apa? Alasannya Boampuat tidak bisa terangkan, tetapi jika Pochu sanggupi permintaan Boampuat ini dan sesudah berhasil mengalahkan diri Boampuat maka alasan dan sebab-sebabnya tentu akan Boampuat ceritakan. Agaknya Wichitu tidak berani percaya terhadap telinganya sendiri, sekali lagi tanyanya dengan teliti. Coba kau ulangi sekali ini, kau bilang meminta Lohu menganggapkah sebagai musuh besarku kemudian berkelahi dengan kau, jika bisa kalahkan dirimu berarti sudah membantu kau melepaskan diri dari suatu persoalan rumit, apa betul begitu? Benar sahuti dan sembelari mengangguk. Hanya satu-satunya jalan ini saja yang bisa membantu Boampuat menyelesaikan urusan ini. Lohu tetap tidak paham ujar Wichitu lagi sambil gelengkan kepalanya. Dengan nada yang hampir mendekati merengek ujar Tiden lagi. Besok pagi, di atas gunung yang sunyi baiknya kita pergi bertanding bagaimana? Tidak, urusan ini Lohu tidak bisa mengabulkan sahut Wichitu kembali sambil gelengkan kepalanya. Lama sekali Tiden termenung berpikir keras, mendadak dengan air muka mengandung perasaan bermusuhan ujarnya. Jika Boampuat yang menantang Pocu mau untuk bergebrak melawan Boampuat, seketika itu juga Wichitu dibuat melengak, kemudian sembelari tertawa pahit ujarnya. Tikiau tahu, kau betul-betul membuat Lohu bingung. Pocu, lebih baik lakukanlah satu kali ini. Berkali-kali Wichitu gelengkan kepalanya, Lohu tidak bisa menganggap Tikiau tahu sebagai musuh besarku, juga tidak bisa bertanding denganmu, ujarnya tegas. Apa Pocu takut dikalahkan oleh Boampuat seruti dan sembelari tertawa dingin? Ha, ha gelombang belakang mendorong gelombang di depan, orang-orang baru menggantikan orang-orang lama, Jika Lohu terkalahkan di tangan Tikiau tahu sudah pasti tidak akan menaruh sakit hati kepadamu, persoalannya yang utama kita bukanlah musuh yang benar-benar, Lohu tidak tega untuk berbuat demikian terhadap dirimu. Tanpa terasa Tiden sudah berpikir di dalam hatinya. Perkataannya ini memang betul, dengan kepandainya. Memang besar kemungkinan sukar untuk mengalahkan aku, jika kini. Ditambah dengan perasaan ragu-ragu lagi sudah tentu jangan harap bisa kalahkan diriku. Tanpa terasa dia sudah menghela nafas perlahan, ujarnya kemudian sambil bangkit berdiri. Kalau begitu biarkan Boampuat pergi kemana? Kembali ke rumah pangginapan. Tidak seru Icitu dengan serius, sejak ini hari kau masih tetap kiaw tahu dari benteng kami, kau harus tinggal di sini. Lebih baik Pochu jangan terlalu percaya kepada diri Boampuat, mungkin pada suatu hari Boampuat bisa melakukan banyak kejahatan di dalam bohhteng. Tidak mengapa seru Icitu sembari tertawar yang, tadi Lohu sudah bilang Budi yang kau berikan kepada benteng kami sudah terlalu banyak, sekalipun boleh dianggap penerimaan dirimu pada ini hari. Sebagai kiaw tahu sama saja seperti memelihara Harimau meninggalkan bencana di kemudian hari juga tidak mengapa. Dia berhenti sebentar, kemudian dengan air muka serius ujarnya. Tapi sekalipun mungkin Tiki Yau tahu akan melakukan banyak kejahatan di dalam benteng kami, Lohu hanya punya satu permintaan. Tidak berdiam diri menanti perkataan selanjutnya. Maksud perkataan Lohu ini, tidak peduli kau melakukan pekerjaan jahat macam apapun Lohu tidak akan menegur dirimu, hanya leteng penyimpan kitab dari Lohu itu jangan sekali-kali kau selidiki. Bagaimana setuju bukan? Tak tertahan lagi tanya Tiden, sebetulnya leteng penyimpan kitab itu menyimpan rahasia apa? Maaf Lohu tidak bisa beri keterangan ujar Wicitu sambil gelengkan kepalanya. Pokoknya sekalipun kau menginginkan nyawa Lohu pun boleh asalkan jangan mengintip loteng penyimpan kitab itu. Omong sejujurnya, Bu Ampua sendiri juga tidak tahu lain kali bisa melakukan pekerjaan jahat apa saja terhadap benteng Pek Kiyampo ini ujar Tiden sambil tertawa pahit. Bagus sekali, sekarang Tiki Yau tahu boleh kembali ke dalam kamar untuk beristirahat. Tiden segera memberi hormat kembali ke dalam kamarnya dengan membawa perasaan hati yang amat berat. Dikarenakan perubahan yang terjadi tadi maka si Lohu itu pelayan tua yang melayani dirinya pun belum tidur, melihat Tiden kembali ke kamarnya dia menjadi amat girang sekali, sambil ikut masuk ke dalam kamar ujarnya sembari tertawa. Tiki Yau tahu, akhirnya kau kembali juga. Hehehe, kemarin hari secara tiba-tiba Tiki Yau tahu meninggalkan benteng untuk beberapa waktu ia manya membuat budamu betul-betul merasa sangat bingung, sedang pocu serta Syochia pun tidak mau beritahu kepada budak tuamu, membuat budamu selama beberapa hari ini betul-betul merasa bingung. Lebih baik kau tidur saja ujar Tiden tertawa-tawar. Bukannya pergi si Lohu Chia malah maju mendekati dirinya, ujarnya dengan suara rendah. Apa bukan Tiki Yau tahu meninggalkan benteng karena sudah berkelahi dengan Syochia kita? Eh, benar. Sekarang sudah baik kembali bukan tanya si Lohu Chia dengan perasaan ingin tahu. Benar. Itu baru bagus sekali, hai hai hai. Budakmu selalu merasa kalian sebetulnya merupakan pasangan yang setimpal, jika bisa mengikat diri sebagai suami-istri sebetulnya sangat. Loh Chia kah sedang berbicara apa? Mendadak dari belakang tubuhnya muncul suara yang amat dingin sekali. Loh Chia menjadi amat terperanyat. Ketika dia putar tubuhnya terlihatlah Wilianin dengan air muka adem sudah berdiri di depan pintu tanpa terasa sambil tertawa paksa ujarnya. Hai, hai hai, Syochia budakmu tidak bicara apa-apa, hai hai hai. Cepat pergi tidur bentaknya lagi. Syochia tidak berani membangkang segera dia menyahut dan berjalan keluar dari kamar sambil tersenyum-senyum. Dengan tajam Wilianin pandang beberapa waktu ke atas wajah Tiden, kemudian dengan dingin tanyanya. Aku boleh masuk Tiden tertawa pahit. Nonawi sudah tidak satu kali saja masuk ke dalam kamar, kenapa sekarang harus sungkan-sungkan ujarnya. Dengan perlahan Wilianin berjalan masuk ke dalam kamar kemudian duduk di atas kursi, sebentar seperti mau bicara tetapi akhirnya menundukan kepalanya rendah-rendah. Air muka yang adem kini sudah berubah menjadi wajah yang diliputi oleh perasaan malu. Nonawi apa juga mau tanya kepadaku kenapa aku menyamar sebagai lukongcut? Tanya Tiden cepat. Aku sudah tahu kenapa kau berbuat begitu. Diam-diam Tiden menjadi amat terperanyat. Ujarnya, oh ha, kau, kau sudah tahu. Benar sahut Wilianin sambil tersenyum malu. Kemarin malam sudah aku dapatkan jawaban ini Tiden menjadi tertegun. Bagaimana, bagaimana kau bisa tahu? Aku terus-menerus berpikir jelas sekali kau bukan seorang jahat, tapi kenapa berbuat begitu? Jika bilang kau mau masuk ke dalam benteng dengan membawa suatu rencana busuk tetapi kau sudah bantu Tia memukul mundur si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan kemudian dua kali menolong aku, karena itu sesudah pikir bolak-balik akhirnya aku paham apa sebabnya kau berbuat begitu. Diam-diam dalam hati Tiden merasa semakin ragu-ragu. Tanyanya, kau sudah paham bagaimana? Sambil tersenyum Wilianin melirik sekejap ke arahnya, kemudian dengan suara perlahan menyaut. Hektometer. Kau masih berlagapilon. Dapatkah kau jelaskan kau sudah paham tentang apanya? Tanya Tiden lagi dengan perasaan ragu-ragu. Perlahan-lahan Wilianin menoleh ke depan pintu kemudian baru ujarnya dengan perlahan. Beritahu padaku, pada waktu yang lampau kau pernah bertemu aku di mana? Tiden semakin bingung oleh perkataan ini. Dulu, aku bertemu denganmu di tempat mana? Wilianin segera melotot ke arahnya, kemudian dengan malu-malu dia tundukkan kepaiannya. Kalau memangnya kau menginginkan aku kenapa tidak berani bicara secara terus terang saja ujarnya lirih. Kau, kau, sedikit pun tidak punya sifat jantan. Secara mendadak Tiden paham kembali apa yang dimaksudkan olehnya, diam-diam dalam hati merasa amat geli sekali, pikirnya. Kiranya dia sudah paham akan hal ini ternyata dia sudah anggap aku pernah bertemu dengan dia pada waktu yang lalu kemudian menaruh rasa cinta kepadanya, karena itu baru menyamar sebagai lukongcu untuk merusak ikatan perkawinannya dengan Hang Mong Ling. Wilianin melihat dia berdiam tidak menjawab di dalam anggapannya dia sudah mengaku karenanya dengan tertawa malu ujarnya. Sebetulnya hal ini tidak bisa menyalahkan kau menggunakan care yang tidak jujur ini, sewaktu kau bertemu denganku mungkin waktu itu aku sudah mengikat janyi dengan Hang Mong Ling, karena kau punya maksud titik untuk mendapatkan aku maka sudah gunakan care ini, aku-aku tidak akan menyalahkan kau. Tiden hanya tersenyum tidak menjawab. Tadi sewaktu berada di dalam kamar buku kau sudah bicarakan soal apa saja dengan tia tanyanya lagi. Ayahmu mengharapkan aku mau beritahu secara terus terang kenapa aku menyamar sebagai lukongcu aku. Tanda petik. Kau sudah beritahukan urusan ini kepada tia tanya Wilianin cepat. Belum sahutnya sambil gelengkan kepalanya aku tidak tahu harus berbicara bagaimana baru baik titik. Tanda petik. Urusan ini sudah tentu kau merasa tidak enak untuk bicara, tapi aku percaya tia tentu bisa menduga sampai di sana. Ayahmu mengharapkan aku mau tinggal di sini. Benar ujar Wilianin cepat, tadi pagi aku yang beritahukan kepadanya aku bilang kau pasti bukan seorang yang jahat. Aku harap kau jangan terlalu percaya kepadaku. Wilianin tidak memberi komentar lagi, matanya perlahan dialihkan pada kaki kanan dari titen yang terluka, tanyanya. Kakimu sudah kau beri obat? Belum, aku kira tidak begitu penting, lukanya hanya di luaran saja, tanpa obat pun bisa sembuh dengan sendirinya. Wilianin segera bangkit berdiri. Biar aku pergi ambil obat. Selesai berkata dia segera putar tubuh dan berlari dengan cepatnya meninggalkan kamar untuk pergi ambil obat.